Kita ke informasi lainnya, Galul dan juga pemirsa berwisata di Yogyakarta tidak lengkap tanpa merasakan sensasi petualangan di lava kawasan Gunung Merapi. Di lokasi ini penghujung dapat menguji adrenalin dengan menyusuri jejak erupsi Merapi yang penuh sejarah, sekaligus menikmati keindahan alam yang mempesona. Suara mesin jeep meraung-raung saat menembus kendangan air yang cukup dalam di tengah sungai Kali Kuning, kawasan Kali Urang, Yogyakarta. Melintasi sungai ini benar-benar menguji adrenalin karena jeep melaju kencang. Tak jarang air masuk ke dalam jeep sehingga penumpang bisa basah. Pengembiraan dan ketegangan bercampur menjadi satu hingga menciptakan sensasi dan pengalaman yang tak terlupakan. Jip-jip ini merupakan kendaraan off-road yang tangguh untuk membawa wisatawan meditasi berbagai medan berat, seperti sungai berpasir dan berbatu bekas erupsi Merapi. Selain merasakan serunya trek air sungai, wisatawan juga dapat mengunjungi Petilasan Bahmarijan, Jurukunsi Gunung Merapi yang dikenal kikih, menjaga tradisi dan budaya setempat. Wisatawan bisa melihat langsung rumah dan benda-benda peninggalannya, sekaligus mendengar cerita dedikasi dan keberanian sang Jurukunsi. Selanjutnya wisatawan diajak melintasi Kali Adem, sebuah area desa yang kini tertutup material volkanik. Di sini wisatawan dapat melihat Banker Kali Adem, tempat pelindungan darurat yang sayangnya tidak mampu menyelamatkan dua orang relawan yang terjebak saat erupsi 2006. Treknya sangat-sangat geronjol-geronjol, jadi agak mencelat-mencelat gitu. Ini gak takut, jatuh gitu ya? Gak, aman. Dari segian yang paling menantang apa? Paling menantang itu tanjakan yang tadi, pas mau ke sini itu ada kutangan-kutangan. Seru, untuk treknya itu nanti kita akan basah-basahan juga, pokoknya dijamin seru, menghibur. Kombinasi antara medan menantang dan keindahan alam, membuat pengalaman lafatur begitu mengesankan. Tak hanya menawarkan sensasi berkendara off-road, wisata ini juga memberikan pelajaran berharga tentang kekuatan alam dan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Dari Yogyakarta, Taufik Budinur Cahyanto, I News.